Ada sebuah legenda yang mengisahkan peran penting suku kalang dalam penaklukan Majapahit atas kerajaan *** di Kalimantan Selatan. Dikisahkan bahwa Empun Nala ketika ditugaskan untuk menaklukan kerajaan *** yang tidak mau tunduk kepada Majapahit mengalami kesulitan. Serangan pertama dan kedua gagal sebab kerajaan itu dilindungi oleh kekuatan magis yang sangat kuat. Akhirnya pada penyerbuan ketiga kalinya, Empun Nala mendatangkan pasukan bala bantuan dari suku kalang. Pasukan ini mampu menghancurkan benteng kekuatan magis yang melindungi kerajaan itu sekaligus mampu membumi hanguskan istananya. Raja Anyan *** ketika itu mencoba menyelamatkan diri dengan bersembunyi di dalam sebuah sumur yang dilindungi oleh mantra-mantra magis yang sangat kuat sehingga tidak dapat terendus dan tidak dapat terlihat oleh orang biasa. Namun pasukan suku kalang mampu mengetahuinya. Terbunuhnya Raja Anyan mengakhiri kisah kerajaan *** kemudian digantikan oleh kerajaan negara dipa di bawah hegemoni Majapahit. Berdasarkan mitos yang beredar, suku *** yang dikenal memiliki ilmu magis yang sangat tinggi ternyata mendapatkan padanan yaitu suku kalang. Suku kalang adalah suku minoritas yang hidup di pulau Jawa. Keberadaan mereka tersebar di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dalam kisah-kisah yang beredar disebutkan bahwa suku kalang bukan hanya memiliki kelebihan-kelebihan dalam hal ilmu magis, tetapi juga mempunyai kelebihan dalam hal fisik. Orang-orang kalang mempunyai tenaga yang sangat kuat. Bukan hanya itu, konon orang-orang kalang juga mahir dalam pembuatan senjata dan ahli dalam pertukangan. Kononnya lagi, orang-orang kalang mempunyai ciri fisik berkulit gelap dan mempunyai tulang ekor sepanjang satu ruas jari tangan. Apa? Coba kita ulang lagi. Konon, orang-orang kalang mempunyai tulang ekor yang lebih panjang dari orang biasanya, khususnya jika dibandingkan dengan orang-orang Jawa. Terus terang, admin sangat meragukan kekononan yang ini. Mengapa? Sebab admin memang belum pernah mengeceknya. Masa sih kita mau pelorotin satu persatu untuk mengeceknya? Kalaupun ada yang punya tulang ekor menonjol, pasti itu karena kelainan fisik, dan itu bisa terjadi pada orang dari bangsa manapun, dari kalangan manapun, tidak terbatas pada suku kalang saja. Bahkan, jika tulang ekor yang dimaksud letaknya di depan, itu pun bukan hanya bisa dimiliki oleh orang-orang kalang saja. Suku dan bangsa manapun bisa memilikinya. Tetapi, jika yang dimaksud tulang ekor itu letaknya di belakang, apa mungkin ya ada hubungannya dengan Hanuman? Atau mungkin Lutung Kasarung? Dua tokoh mitologi yang mempunyai ekor itu memang dikenal dengan kesaktiannya. Apakah karena itu juga yang menyebabkan suku kalang tinggal di hutan-hutan? Tentang ini semua, kita akan telisik lebih jauh nanti. Siapakah orang-orang kalang? Dari mana asal-usulnya? Bagaimana sejarah keberadaannya selama ini? Simak video ini hingga selesai. Beberapa sumber menyebutkan bahwa suku kalang awalnya tinggal di hutan-hutan yang membentang dari Jawa Timur hingga Jawa Tengah, yakni di sepanjang pegunungan Kendeng. Mereka menguasai hasil hutan, kemudian menjualnya kepada masyarakat Jawa pada umumnya. Karena tinggal di hutan-hutan dengan komunitas yang eksklusif, suku kalang tidak tunduk pada otoritas penguasa dan cenderung liar. Namun, konon, kita masih bicara tentang konon ya, Mahapati Gajah Mada mampu menaklukkan pemimpinnya. Kemudian terjadi perjanjian di antara mereka. Dalam perjanjian itu, suku kalang bersedia untuk membantu Majapahit ketika mereka dibutuhkan. Karena sudah ada perjanjian antara Mahapati Gajah Mada dengan pemimpin suku kalang, sebagai panglima perang Majapahit, Empu Nala kemudian memanfaatkan suku kalang dengan segala kelebihan yang mereka miliki untuk memperkuat pasukannya. Suku kalang bukan hanya dimanfaatkan oleh Empu Nala untuk menggemburu pasukan dari pulau-pulau seberang yang mempunyai ilmu magis yang kuat, tetapi juga dimanfaatkan untuk menebang kayu-kayu berukuran raksasa, kemudian dibuat menjadi kapal untuk memperkuat armada Majapahit. Meskipun kisah tentang hal ini bersumber dari cerita-cerita lisan, namun peran suku kalang pada masa kerajaan Majapahit terdapat dalam Prasasti Canggu yang berangkat tahun 1358 Masehi dan dikeluarkan oleh Raja Hayamuruk. Dalam Prasasti itu disebutkan bahwa orang-orang kalang sebagai penarik pedati. Mungkin karena orang-orang kalang mempunyai tenaga yang kuat sehingga mereka dimanfaatkan sebagai penarik pedati. Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, suku kalang terkenal bukan hanya mempunyai kekuatan magis yang tinggi, tetapi juga mempunyai tenaga fisik yang di atas rata-rata orang Jawa pada umumnya. Cukuh kalang juga mempunyai keahlian dalam pembuatan senjata dari logam, baik untuk berperang maupun untuk keperluan penebangan kayu dan alat pertukangan. Informasi tentang hal ini terdapat pada Prasasti Panggumulan II yang berangkat tahun 903 Masehi sebelum era Majapahit. Selain ahli dalam pengolahan logam sebagai pandai besi, orang-orang kalang juga terkenal ahli dalam pertukangan. Mereka inilah konon yang mengerjakan pembangunan candi-candi, istana, dan perumahan keluarga raja. Suku kalang mampu mengangkat batu-batu besar yang tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang biasa. Alat-alat pertukangan buatan mereka mampu menggoresi batu-batu keras serta membentuknya seperti yang diinginkan. Informasi tertua yang menyebutkan keberadaan orang-orang kalang di Jawa terdapat pada Prasasti Harinjing. Prasasti Harinjing ada tiga yang masing-masing mempunyai angka tahun penerbitan yang berbeda. Prasasti pertama dibuat pada tahun 804 Masehi ditemukan di Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kediri, Jawa Timur. Prasasti kedua dibuat pada tahun 821 Masehi sedangkan Prasasti ketiga dibuat pada tahun 927 Masehi. Prasasti lain yang memuat informasi tentang keberadaan orang-orang kalang ditemukan di Jawa Tengah yakni Prasasti Kamalagi atau Prasasti Kuburan Kandi. Prasasti Kamalagi mempunyai angka tahun yang sama dengan Prasasti Harinjing kedua yaitu dibuat pada tahun 821 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Desa Tegalsari, Kecamatan Candi Mulia, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Baik Prasasti Harinjing maupun Prasasti Kamalagi mengisahkan peresmian Sima, yaitu Lahan Pertanian Pemberian Raja kepada masyarakat yang didedikasikan untuk keperluan keagamaan. Di dalam Prasasti-Prasasti itu ditemukan istilah Tuha Kalang yaitu Orang Terkemuka Dari Suku Kalang. Prasasti-Prasasti itu menyebutkan bahwa Tuha Kalang mendapatkan pemberian hadiah pada saat upacara peresmian Sima. Hal ini menunjukkan bahwa Tuha Kalang dipandang berjasa dan berhak mendapatkan penghormatan khusus. Ada banyak spekulasi bisa kita kemukakan kira-kira apa Jasa Tuha Kalang dan Orang-orang Kalang pada umumnya. Salah satunya adalah berkaitan dengan cerita turun-temurun yang menyebutkan bahwa orang-orang Kalang mempunyai tenaga di atas terlata-lata orang Jawa bisa jadi mereka yang mengerjakan pembuatan lahan pertanian yang dijadikan Sima tersebut. Orang-orang Kalang juga dikenal mempunyai keahlian dalam pembuatan Candi. Seperti kita tahu, pada era itu dinasti Sailendra berkuasa di Jawa. Di Jawa Tengah, pembangunan Candi Borobudur mulai dibangun sekitar tahun 824 dan Candi Prambanan pada tahun 850 Masehi pada era Kerajaan Medang Mataram atau Mataram Kuno. Bisa dibayangkan, pembuatan Candi itu bukan hanya memerlukan seorang arsitek yang mumpuni, tetapi diperlukan juga tenaga manusia yang besar mengingat waktu itu belum ada alat-alat berat untuk mengangkut batu-batu besar. Konon orang-orang Kalang mampu melakukan itu. Siapakah orang-orang Kalang? Dari mana asal-usulnya? Ada yang menduga bahwa orang Kalang berasal dari Kemer, Vietnam. Di Vietnam, orang-orang kuat disebut orang-orang Klang. Orang-orang Klanglah yang mengerjakan pembuatan Candi-Candi di Vietnam. Mereka ini didatangkan ke Jawa untuk membangun Candi-Candi di Jawa. Itu pula yang membuat bentuk Candi yang ada di Vietnam dan yang ada di Jawa mempunyai kemiripan. Pendapat lain mengatakan bahwa orang-orang Kalang adalah bangsa Dravida dari India. Mereka datang ke Pulau Jawa bersama para Brahmana dan para pedagang. Jika mengikuti kedua pendapat tersebut, seharusnya orang-orang Kalang sangat erat kaitannya dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Namun, hasil penelitian pada artefak peninggalan masa lalu maupun kebudayaan dan tradisi yang masih hidup hingga kini menunjukkan keberadaan suku Kalang sudah ada sejak sebelum ada pengaruh Hindu-Buddha di Pulau Jawa. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, muncul pendapat ketiga terkait asal-usul orang Kalang, yaitu bahwa orang-orang Kalang adalah penduduk asli Pulau Jawa yang telah lama mendiami Pulau Jawa sebelum orang-orang India datang ke Nusantara, bahkan sebelum orang-orang Jawa dan orang-orang Sunda mendiami Pulau itu. Pendapat ini didukung oleh penelitian arkeologis pada beberapa makam suku Kalang yang ditemukan di Bojonegoro, Jawa Timur dan di Blora, Jawa Tengah maupun tradisi yang dipelihara oleh suku Kalang hingga kini yang menunjukkan bahwa kebudayaan suku Kalang berasal dari masa sebelum Pulau Jawa dipengaruhi kebudayaan dari luar, baik kebudayaan Hindu-Buddha maupun kebudayaan Islam. Penelitian-penelitian itu menunjukkan bahwa kebudayaan Kalang berasal dari era Megalitikum. Hal itu terlihat dari situs-situs makam Kalang yang ditemukan di Jawa Timur maupun Jawa Tengah, yaitu berupa peti kubur batu yang menjadi salah satu ciri kebudayaan Megalitikum. Nama suku Kalang sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti batas atau pagar. Suku Kalang dulunya hidup dalam komunitas-komunitas eksklusif yang tertutup, terbatas hanya kalangan suku Kalang saja. Mengapa mereka hidup demikian? Admin menemukan setidaknya ada tiga kemungkinan alasan. Alasan pertama, suku Kalang menjaga kemurnian genealogis darah keturunan mereka, menjaga kemurnian tradisi juga membentengi diri dari pengaruh kepercayaan-kepercayaan yang datang dari luar. Alasan kedua, suku Kalang tidak memiliki kasta ketika kebudayaan Hindu-Buddha berpengaruh di Jawa. Orang-orang Kalang dipandang tidak memiliki kasta bisa jadi karena mereka menolak untuk memeluk Hindu maupun Buddha. Tetapi, bisa juga karena asal-usul mereka tidak jelas. Ketidakjelasan asal-usul mereka ini terlihat dari kepercayaan mereka bahwa nenek moyang mereka berasal dari anjing. Kepercayaan bahwa nenek moyang mereka berasal dari anjing ini terlihat dalam ritual-ritual tertentu yang dilakukan oleh orang-orang Kalang dengan menghadirkan patung anjing sebagai visualisasi leluhur mereka. Berasal dari kepercayaan bahwa nenek moyang suku Kalang berasal dari anjing inilah kemudian beredar mitos bahwa suku Kalang mempunyai ekor. Alasan ketiga, pada era kebudayaan Islam berpengaruh di Pulau Jawa, suku Kalang termasuk komunitas yang sulit untuk diislamkan. Ada cerita yang mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar mampu berdakwah di tengah-tengah masyarakat Kalang dengan metodenya yang kental dengan mistisisme. Syekh Siti Jenar mampu membuat orang-orang Kalang memeluk Islam. Meskipun mereka memeluk Islam, namun mereka menginterpretasikan secara berbeda. Mereka menerima Islam dalam perspektif kepercayaan leluhur mereka. Sepeninggal Syekh Siti Jenar, suku Kalang yang telah dipengaruhi oleh Syekh Siti Jenar itu dikucilkan, sekaligus mendapat pembinaan khusus dari penguasa-penguasa Islam sejak Raden Fatah pada era Kesultanan Demak hingga Sultan Agung pada era Mataram Islam. Entah mana yang menjadi penyebab sehingga suku Kalang menjadi suku terasing atau komunitas yang dikucilkan. Tetapi istilah Kalang sebagaimana yang sudah kita bahas, keberadaannya ada sejak era Mataram Kuno atau Kerajaan Medang. Hal itu terlihat dari prasasti-prasasti yang ditemukan yang berasal dari abad ke-7 dan ke-8 Masehi yang menyebut orang-orang Kalang. Dengan menelisik sejarahnya, hubungan orang-orang Kalang dengan penguasa memang unik. Di satu sisi, kemampuan suku Kalang dalam menguasai hal-hal khusus sangat dibutuhkan oleh penguasa. Tetapi di sisi lain, mereka dikucilkan dari pergaulan masyarakat umum. Bagaimana hubungan suku Kalang dengan penguasa pada era Mataram Kuno terlihat dalam prasasti-prasasti yang sudah kita bahas tadi. Mereka mendapatkan posisi yang terhormat karena keahlian-keahlian yang mereka miliki. Pada era Majapahit, suku Kalang juga dimanfaatkan oleh penguasa baik sebagai prajurit maupun sebagai ahli pertukangan untuk membuat kapal dan membuat bangunan-bangunan fisik untuk keagamaan maupun untuk terajaan. Pada masa Sultan Agung, orang-orang Kalang dimanfaatkan untuk mengolah logam untuk menjadi senjata maupun untuk perhiasan. Juga dalam hal pertukangan, mereka dimanfaatkan sebagai penebang kayu dan membuat rumah-rumah untuk kepentingan kerajaan. Kota gede di Yogyakarta yang dulunya merupakan perkampungan orang-orang Kalang hingga kini terkenal sebagai pusat kerajinan perak. Meskipun sekarang di tempat itu, orang-orang Kalang tidak mudah lagi untuk ditemukan. Pada masa penjajahan Belanda, orang-orang Kalang dimanfaatkan oleh penjajah sebagai penebang-penebang kayu dan pembuat irigasi untuk kepentingan perusahaan-perusahaan kompani. Pada era kemerdekaan, keberadaan suku Kalang menjadi kelompok masyarakat yang sukses secara ekonomi. Orang-orang Kalang yang terkenal ulet dalam berusaha, bahkan dalam pandangan orang-orang Jawa pada umumnya dikenal pelit, membuat orang-orang Kalang dapat sukses secara ekonomi. Di antara mereka banyak yang sukses menjadi pengusaha dan pedagang. Di mata orang Jawa pada umumnya, orang-orang Kalang sama dengan orang-orang Tionghoa karena hidup eksklusif tertutup dalam kalangan mereka sendiri. Karena itu muncullah istilah Cino Gosong yang berarti orang-orang Cina berpulit gelap. Secara turun-temurun, orang-orang Kalang hanya menikah dari kalangan mereka. Hal ini dilakukan untuk melestarikan kepercayaan tradisional mereka, juga untuk memproteksi agar harta mereka tidak jatuh ke tangan orang dari luar kalangan mereka. Maka sangat lumrah jika di kalangan suku Kalang terjadi perkawinan dengan kerabat dekat. Orang-orang Kalang, sekalipun sebagian besar dari mereka sudah memeluki Islam, namun masih setia melaksanakan ritual-ritual tradisional yang berkaitan dengan kepercayaan leluhur mereka. Salah satunya adalah ritual Kalang Obong yang masih dilestarikan hingga kini. Perkembangan zaman dengan pengaruh pendidikan formal di kalangan suku Kalang membuat tidak sedikit juga dari keturunan mereka kemudian menikah dari kalangan di luar orang-orang Kalang. Mereka pun kini banyak yang hidup berbaur dengan masyarakat umum. Sekarang ini tidak mudah lagi menemukan keberadaan suku Kalang karena pembaruan tersebut. Anda juga tidak perlu mengecek satu persatu orang untuk memastikan apakah dia berekor atau tidak seperti yang admin sudah sebutkan sebelumnya tentang ekor yang dimiliki oleh suku Kalang berkaitan dengan mitos bahwa nenek moyang suku Kalang berasal dari anjing. Tentu ilmu pengetahuan modern Admin sulit menerima mitos tersebut. Admin pikir kalau mitos itu menyebutkan bahwa orang Kalang keturunan kera mungkin masih lebih bisa diterima terutama bagi mereka yang menerima teori evolusi ala Darwin. Tetapi kalau dikatakan bahwa orang-orang Kalang berasal dari keturunan anjing Oh, itu sangat sulit dibayangkan. Tetapi entahlah. Pemirsa, demikanlah pembahasan kita tentang suku Kalang. Konten ini diolah dari berbagai sumber. Untuk membuktikan kebenarannya, Anda dapat berpartisipasi dengan mengajukan pendapat atau pandangan Anda pada kolom komentar. Mungkin informasi dari Anda dapat menyempurnakan informasi dan narasi dari video ini. Admin juga mengingatkan jika dalam narasi yang admin sampaikan terdapat kisah konflik dan peperangan yang pernah terjadi pada masa lampau antara suku yang satu dengan suku yang lain, kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain, hal itu tidak dimaksudkan untuk membangkitkan permusuhan dan perpecahan di kalangan anak bangsa saat ini. Peristiwa itu kiranya justru dapat menjadi pelajaran bagi kita bahwa jika kita tidak bersatu, kita akan mudah terpecah belah dan dijajah. Kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain saling berperang, timbul dan tenggelam bergantian. Akhirnya muncul kesadaran bahwa kita tidak seharusnya saling berperang karena kita ingin adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Itulah kemudian kita berikrar satu Nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Inilah kita saat ini, yang lalu biarlah menjadi pelajaran berharga untuk kita ambil hikmahnya. Terima kasih Anda telah menyimak video ini. Semoga ada manfaatnya bagi Anda. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kekeliruan di dalamnya, sebab tak ada gading yang tidak akan retak, tidak ada manusia yang sempurna. Di atas langit masih ada langit, di atas ilmu masih ada ilmu. Salam dari Wong Curah Jati, wassalam, rahayu, semoga Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.